Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi dengan channel aku ya di video kali ini aku mau mempraktikkan atau memberi tutorial ya kok goreng kerupuk mau tutorial ya teman-teman kalau mau menggoreng kerupuk biar sempurna mekar besar dan ngabisin minyak sedikit teman-teman jadi disimak terus ya videonya Bagaimana caranya menggoreng kerupuk yang bener agar bahwa ya menggunakan minyak sedikit dan kerupuknya mekar besar teman-teman so ikuti terus ya Oke ini adalah kerupuk udang alha ya ini dari Sidoarjo Oke 100% itu halal Insyaallah ya karena ini produk Indonesia saja Oke teman-teman Nah kita buka ya bos aku suka banget ini kerupuknya ya jadi aku selalu beli kerupuk ini ya teman-teman oke nah kupunya bentuknya seperti ini kecil kok ya Nah sebelum digoreng dia aja kecil tapi setelah digoreng dia akan segedi kayak gini ya Insyaallah Oke aku pakai pennya teflon ini pakai minyak dikit ya teman-teman enggak minyak yang banyak kayak gitu tapi ini bisa menggoreng semua ya Insyaallah bisa menggoreng semua tapi aku enggak enggak goreng semua ya mungkin aku berlalu beberapa beberapa lembar aja jadi oke ah gitu disini kita siapkan ya tisu dapur dan satu wadah kayak gitu ya buat naruh kerupuknya nanti Oke aku pakai tiga sumpit nah tiga kayu tiga sumpit kenapa sih aku pakai tiga nah penasaran ya teman-teman so jangan kemana-mana ikuti terus video aku bagaimana caranya so kita lanjut menggoreng ya kita panasin dulu minyaknya oke nah teman-teman ya menggoreng kerupuk itu jangan tergesa-gesa dan jangan terlalu apinya itu kan terlalu gede terlalu besar ya bisa-bisa gosong kayak gitu ya masuk minyak langsung hitam menggosong ya jadi kita pakai api sedang atau api kecil Nah aku kecilin ya ini apinya sedang nah ini sedang dan yang paling kecil adalah ini tapi kita panasin minyaknya dulu kita pakai sedang kalau minyaknya udah panas baru kita kecilin apinya dan baru kita mulai menggoreng teman-teman so ikuti terus ya teman-teman kita mulai menggoreng ya ini kerupuknya sekecil kayak gini Insya Allah bisa jadi besar ya Bismillahirrahmanirrahim Nah dan kita mesti menggoyang-goyangkan biar cepat mekar dan nggak kelamaan nanti bisa gosongnya teman-teman karena kerupuk itu cepat sekali ya nah cepat pekar setelah mekar kayak gini kita balik kita balik ya dan kita pijet-pijet atau tekan-tekan kayak gini biar bentuknya itu sempurna kita nggak mencela 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 oke nggak ada seberapa detik sudah ready teman-teman ya oh titik banget ya jadinya ya dia cantik cantik banget nggak mencela mencela persis seperti aslinya ya oke kita lanjut menggoreng selanjutnya caranya seperti cara pertama ya teman-teman kita goyang-goyangkan biarkan agak mekar sedikit lalu kita cepat balik dan aku ya kayak gini aku tumpukin dan aku cepat balik lagi biar nggak sebelah warna coklat dan sebelah warna gimana gitu ya nggak cantik gitu oke sudah sudah ready ya teman-teman nah sudah matang banget sudah oke sudah siap gede ya banget ya nggak gosong nah sebelahnya nggak gosong sama warnanya jadi caranya menggoreng kerupuk itu harus apinya kecil dan cepat ya teman-teman seterusnya seperti cara pertama jangan biarkan terlalu lama sebelah nanti dia bentuk dan warnanya nggak sama nah jadi kita mesti cepat balik dan cepat kijit nah teman-teman oke sudah ready nah kantik ya oke cepat-cepat kita balik dan kita tekan-tekan sudah ready nggak ada dua detik lah ya teman-teman kalau dihitung detik itu mungkin kurang lebih 5 detik ya udah matang banget jadi minyaknya itu tahan ya tahan lama nggak nggak cepat habis hanya aku suka pakai teflon ya goreng kerupuk atau goreng apa teflon itu bisa mengurangi minyak penggorengan dan bisa memberi bentuk pada turingan ini nggak ada dua menit yang nggak ada apa nggak ada dua detik jadi kita ready ya 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 aku nggak mau goreng banyak ya nanti nggak habis jadi aku biasanya goreng kerupuk itu pelan-pelan atau sedikit demi sedikit kayak gitu ya nggak 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 koreng semua karena enggak bisa habis dimakan nanti sayang jadinya koreng sedikit dimakan habis kayak gitu ya hai 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 hasilnya seperti ini oke teman-teman udah dulu ya aku enggak enggak berenkannya jadi kita lihat hasilnya temen-temen ini cuma berapa biji ya sampai penuh kayak gini ya soalnya satu itu aja sudah gede banget ya kayak program lebih telapak ikuti cara aku menggoreng kerupuk ya teman-teman semoga bermanfaat dan semoga terhibur Terima kasih udah selalu mengikuti video aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next video ya hai 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 Terima kasih telah menonton!